Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Tri Brata Headline pukul 14 waktu Indonesia Barat Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Pen Prof DKI Jakarta meluncurkan tim COVID-19 Hunter Tim ini dibentuk dengan tujuan menindak pelanggar protokol kesehatan hingga mengamankan para pasien positif virus corona yang masih berkeliaran dan tak mau mengisolasikan diri Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Fadil Imran mengatakan peluncuran tim tersebut menjadi langkah nyata dari program pencegahan tegas dari upaya menekan penyebaran COVID-19 Fadil Imran menegaskan pihaknya akan bergerak di lapangan sebelum timbul permasalahan yang menyangkut pelanggaran protokol kesehatan Selain itu, Kapolda mengatakan tim ini nantinya akan bertugas menjemput masyarakat yang diketahui positif COVID-19 Namun tidak menjalani karantina atau isolasi mandiri Berbekal data tracing dan treatment yang dilakukan tim kesehatan, tim pemburu COVID-19 tersebut akan menjemput warga yang terpapar virus corona untuk dibawa ke tempat karantina Fadil Imran mengatakan tim COVID-19 Hunter ini akan disebar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya Tim ini diisi oleh personil TNI Polri dan unsur dari pemerintah seperti Satpol PP hingga tim kesehatan Tim ini juga dilengkapi dengan alat pelindung diri atau APD yang lengkap yang digunakan oleh tim kesehatan Dari Jakarta, Nanang dan Hilmi melaporkan Dunia hiburan tanah air kembali dikejutkan dengan tertangkapnya mantan artis cilik dengan inisial IBS Karena tersandung kasus narkotika Satuan narkoba Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap IBS di wilayah Joharbaru, Jakarta Pusat Dunia hiburan kembali dikejutkan dengan tertangkapnya mantan artis cilik dengan inisial IBS Karena tersandung kasus penggunaan narkotika Tersangka berhasil diamankan di kawasan Joharbaru, Jakarta Pusat Tersangka telah menggunakan barang narkotika tersebut sejak tahun 2004 secara putus sambung Pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan dari kasus ini Polisi juga akan bekerjasama dengan BNN serta BNP DKI Jakarta Barang bukti yang didapat pada saat pembekukan adalah 0,7 gram sabu yang telah habis pakai Akibat dari kasus tersebut, tersangka dikenakan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 Sebagai penggunaan narkotika Dari Jakarta, Wahyu Purnamasari dan Ibnu melaporkan Demikian Triberata Headline hari ini Tetap memakai masker, jalani protokol kesehatan Sampai jumpa Salam Triberata Terima kasih telah menonton!